Intro Pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom, kita akan informasi selanjutnya. Dirjen pajak resmi memulai penerapan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak. Hingga saat ini sudah tercatat sebanyak 19 juta NIK yang terintegrasi dengan NPWP dan dapat digunakan untuk mengakses layanan perpajakan. Kementerian Keuangan melalui Direkturat Jenderal Pajak resmi memulai penerapan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak. Semenjak diterbitkannya, Juklak Undang-Undang HPP tentang NIK menjadi NPWP dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Garing PMK.03 Garing 2022 pada 14 Juli 2022 lalu. Terdapat ketentuan yang harus dipahami oleh masyarakat yakni bagi wajib pajak non-penduduk, wajib pajak badan serta wajib pajak instansi pemerintah nomor pokok wajib pajak yang digunakan adalah dengan format 16 digit. Sedangkan untuk wajib pajak yang merupakan penduduk dan tidak melakukan perubahan data identitas, hanya dapat menggunakan NPWP dengan format 15 digit sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dalam layanan administrasi perpajakan yang menggunakan NPWP. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam acara perayaan peringatan Hari Pajak mengungkapkan, terintegrasinya NIK sebagai NPWP merupakan salah satu cara untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan perpajakan ke depannya. Hingga saat ini sudah tercatat sebanyak 19 juta NIK yang terintegrasi dengan NPWP dan dapat digunakan untuk mengakses layanan perpajakan. Implementasi penggunaan nomor induk kependudukan NIK sebagai nomor pokok wajib pajak dalam rangka melakukan transaksi pelayanan dengan kami yang ada di Direkturat Jenderal Pajak. Tujuannya adalah untuk memudahkan, karena kadang-kadang mohon maaf kami pun juga suka lupa nomor pokok wajib pajak yang kami miliki, tapi kami tidak lupa nomor induk kependudukan yang kami miliki. Jadi mudah-mudahan ke depan dengan penggunaan NIK sebagai NPWP ini merupakan awal dari langkah ke depan untuk mensinergikan data dan informasi yang terkumpul di beberapa kementerian dan lembaga serta pihak-pihak lain yang memiliki sistem administrasi serupa. Jadi mohon berkenan Ibu dan Ibu sekalian. Dan ini merupakan awal karena tadi saya sampaikan juga telaporkan bahwa baru 19 juta nomor induk kependudukan yang kami dapat lakukan pemadanan dengan Direkturat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Masih banyak yang harus kami lakukan untuk melakukan pemadanan dan insya Allah dengan kesebersamaan kami bisa melakukannya. Jadi paling tidak nanti minimal untuk 19 juta wajib pajak dapat melakukan transaksi dengan menggunakan NIK sebagai basis transaksinya dan ke depan akan terus kami lakukan penambahan secara bertahan. Otoritas jasa keuangan akan mengupayakan seluruh aplikasi pinjaman online atau pinjol ilegal bisa mendaftar untuk menjadi ilegal sehingga dapat diawasi pergerakannya. OJK mencatat peer-to-peer lending yang telah terdaftar cukup signifikan jumlahnya dan berkembang cukup baik. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Data Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, Otoritas Jasa Keuangan, Ogi Prastomiono akan mengupayakan seluruh aplikasi pinjaman online atau pinjol ilegal bisa mendaftar untuk menjadi ilegal sehingga dapat diawasi pergerakannya. Untuk mengatur pinjol atau peer-to-peer lending yang legal, sudah terdapat peraturan yang dikeluarkan OJK baru-baru ini yakni pada 4 Juli 2022 sehingga pihaknya akan mengawasi lebih lanjut implementasinya. OJK mencatat, peer-to-peer lending yang telah terdaftar cukup signifikan jumlahnya dan berkembang cukup baik, di mana peer-to-peer lending masuk ke dalam industri keuangan non-bank atau IKNB yang merupakan salah satu industri jasa keuangan yang sangat luas, karenanya OJK akan memperkuat IKNB melalui tiga lapisan. Lapisan pertama yakni di industri IKNB sendiri yang diminta untuk memperkuat para penyusun laporan keuangan audit manajemen risiko, kedua melalui peran lembaga profesi penunjang untuk bisa menjaga IKNB, serta penguatan melalui OJK dengan berbagai perbaikan terkait pengaturan dan pengawasan yang lebih mengarah kepada pengawasan berbasis risiko. Terkait dengan mendorong potensi daripada P2P lending yang cukup signifikan dan berkembang cukup baik. Terkait dengan yang ilegal juga kita akan tangani bahwa mereka itu kita lakukan upaya untuk mereka apply menjadi P2P lending yang legal. Dan nantinya perizinan itu satu tahap ya, kalau dulu itu ada pendaftaran dan juga ada perizinan, tapi kita setahap tetapi prosesnya perlu dilakukan sesuai dengan peraturan yang kita keluarkan. Otorita IKN akan berikan pelatihan kerja bagi warga setempat. Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan akan banyak bekerjasama dengan berbagai lembaga untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat setempat. Otorita Ibu Kota Nusantara akan menggelar berbagai pelatihan kerja dan usaha bagi warga setempat di penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur sejalan dengan pembangunan Ibu Kota Baru. Beberapa pelatihan yang akan digelar antara lain, pelatihan konstruksi bekerjasama dengan lembaga sertifikasi, pelatihan mengolah keuangan, serta pelatihan menjahit ataupun pelatihan membuat kueh. Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan banyak bekerjasama yang nantinya akan dilakukan dengan lembaga swadaya masyarakat, BUMN dan korporasi swasta, akademisi untuk reskilling pelatihan kemampuan baru dan upskilling pelatihan meningkatkan kemampuan masyarakat setempat. Kita pada saat ini juga mempersiapkan saudara-saudara kita yang penduduk yang lokal yang berada di daerah sekitar IKN. Sudah ada beberapa training ataupun istilahnya pelatihan-pelatihan. Kami bekerjasama dengan elemen masyarakat, apakah itu lembaga swadaya masyarakat, apakah itu akademisi, apakah itu juga CSR dari beberapa BUMN ataupun perusahaan untuk reskilling dan upskilling istilahnya. Jadi memberikan skill-skill yang insya Allah dibutuhkan oleh para saudara-saudara kita yang sekarang ini sudah bermukim di kawasan IKN, sehingga nantinya mereka juga akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan IKN itu sendiri. Pada intinya, kami ingin melihat mereka juga aktif nanti. Jadi pelatihan-pelatihan itu banyak sekali, ada pelatihan untuk membuat kuih, misalnya ada pelatihan untuk menjahit, ada pelatihan bagaimana nanti mengelola keuangan, dan juga tentu pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan konstruksi. Pemirsa mengingat saat ini ada sekitar 850 ribu ton tambahan gula nasional yang dibutuhkan oleh masyarakat, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pertanian RI Syahrul Yassin Limpo untuk meningkatkan produktivitas gula nasional. Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk meningkatkan produktivitas gula nasional. Mengingat saat ini produktivitas gula nasional masih sangat rendah, yakni sebesar 2,35 juta ton, dengan kebutuhan gula konsumsi nasional sebesar 3,2 juta ton. Sementara untuk kebutuhan gula industri sebesar 4,1 juta ton. Mentan mengatakan dalam waktu yang sangat cepat, Kementerian Pertanian akan bekerjasama dengan Kementerian BUMN, Kemendak, Kemendperin, untuk segera mempersiapkan kebutuhan gula nasional secara baik. Dalam keterangan persnya, Menteri Syahrul Yassin Limpo diminta Presiden untuk segera memperkuat langkah agar kebutuhan gula konsumsi di Indonesia dapat terpenuhi mengingat saat ini ada sekitar 850 ribu ton tambahan gula nasional yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, Bapak Presiden mengharapkan dalam waktu yang sangat cepat ada langkah-langkah bersama antara Kementerian, baik Pertanian, BUMN, Perdagangan, Perindustrian untuk mencoba mempersiapkan berbagai hal untuk minimal mempersiapkan kebutuhan gula nasional kita secara baik. Pemirsa usai jeda, kami akan kembali dengan informasi mengenai potensi pariwisata Pulau Mansinam. Sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!